ini teman-teman yang tersisa itu masih salah satu icon meja batu jadi kayak gini ini teman-teman ikonnya selamat menikmati 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 Nah jadi ini masih dilestarikan Atau dibugar ini Supaya tidak jatuh Jadi ini masih yang tersisa Meja batu Kalau orang sini bilang Jadi ini dulunya memang Bangunan Disini itu bangunan Bangunan yang sudah Ratusan tahun Tuh ini Ini bangunan Udah kayak begoa Bangunannya Dan disini Itu Simbolnya sejarah Dari nenek moyang dulu Kalian bisa lihat itu Bangunannya Bangunan bile Ini teman teman Kayak gitu Kalau kita mau lihat yuk Saya mau ajak kalian lihat Jadi kayak gini teman teman Iconnya Jadi ini bukan tanah Atau apa Memang dulunya ini adalah Pernah dibangun Di jaman Belanda Jadi ini tanah Atau Bangunan tanah Dan tanah Dulunya ini mau dibikin Tempat wisata oleh Kolonial Belanda Tapi sekarang itu Udah mulai dibugar oleh Pemerintah daerah Karena disini Teman teman Dulunya itu Semenjak Kolonial Belanda itu Pindah dari sini Tempat ini Itu udah Garang ter Apa Nggak karawat lagi Makanya tempat ini Udah mulai Hancur Dan Sekarang Alhamdulillah Pihak Pemerintah itu Udah mulai Mestarikan Salah satu budaya Atau Wisata yang Masih asri disini Yaitu Danau Raya Tuh Ini Ini Ada yang bilang Tangga seribu Kalau jaman dulu Tapi ini Nggak sampai seribu Anak tangga Mana itu Bangci Eh mas Nah jadi Seperti ini Kalau di hari-hari Besar Disini itu Banyak pengunjungnya Tantaman Banyak pengunjung Dan Alhamdulillah Disini itu Udah mulai Menjadi Satu Apa ya Aset dari Kabupaten Kita disini Jadi Salah satu yang Apa ya Menarik disini itu Adalah sebuah Rakit Sebuah kapal rakit Untuk keliling Danau Raya Kayu 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 Panil Danau Oke Wah ini Udah Keliling Danau Kecil Jadi ini Tidak Lumayan Ramai Kemudian Yang Kemudian 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 Jatuh Kemudian Kemudian Terima kasih apa yuk jadi kita coba kita coba ini naik salah satu yang apa ya disini termasuk satu yang menarik dari wisata ini adalah rakit kita menuju pelayaran jadi perahu rakit ini jadi bagi pasangan-pasangan berdua menggunakan perahu dayung dikelilingi oleh pulau-pulau terima kasih ada air panas, siap makan jadi salah satu apa ya yang menarik disini perahu perahu dayung dan juga kapal, perahu rakit hilangkan naik, kita belayar mau belayar di sanhidra apa ya? apa ya? kita berpengaruh di sana, dan pun tidak kita berpengaruh di sana bangunan semen semen dulu meja batu, ini bukan kaya banyak juga banyak banyak mancing banyak mancing ya makan di kucuk ya Mak di kucuk makan jadi disini tuh menggunakan mesin ini untuk motor penggerak eh menumpang kita kita lihat selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 sudah boleh nyawa campur itu sebenarnya hidup wah segar Oke Mas, terima kasih Alhamdulillah sekarang itu udah apa ya dikit sore kita mau balik ini belum balik aja Bang Abu dulu aja Bang Abu melihat kalau disini itu memang udah ada itu sejak kolonial Belanda itu udah mulai mau dijadikan wisata tapi pihak dari kolonial itu terusir jadi untuk menjadikan ini wisata itu enggak jadi teman-teman jadi masih banyak sekali ini apa peninggalan-peninggalannya nah jadi salah satu peninggalan itu ini tembok teman-teman tembok ini itu apa ya yang dibangun oleh Belanda enggak temboknya waktu dibangun Belanda teman-teman itu bukan tanah tembok yang tadi jadi disini tuh legendanya itu bujang kurap teman-teman legenda bujang kurap ini teman-teman jadi disini tuh rencananya dulu itu mau dibikin wisata oleh zaman kolonial tapi sekarang itu bangunan-bangunan Belanda itu tinggal lagi ikonnya itu yang ini sama meja batu yang ini itu terus ada tangga seribu punya tangga seribu semuanya tapi orang dulu bilangnya tangga seribu tapi sebenarnya anak tangganya itu enggak nyampe satu ribu teman-teman kayak gitu selain itu ini kalau dulu itu yang sakral itu meja batu kata orang disini itu kita gak boleh harus beradaptasi lah karena diyakini disini itu memang ada mistisnya jadi kalau ngomong itu jangan ngomong kotor dan juga harus sopan ini meja batunya kalau dulu ini udah mau roboh tapi udah dibugar lagi supaya tetap berdiri disini dulu waktu saya disini dulu ada pilanya tapi sekarang udah roboh itu di tahun 2010 pila pila jaman Belanda itu udah roboh bongong 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 nah ini dulu ini tangga batu hangga batu tangga seribu katanya ini oh rapat gas di dalam air iyci kenapa Gospel Alhamdulillah Terima kasih Saya beli jagung untuk oleh-oleh pulang atau cemilan pulang Kita beli es Karena di bagian atas ini Banyak cemilan Alhamdulillah Jadi hari ini Kita sudah jalan-jalan Jadi kita skip dulu kegiatan di kebun Saya ajak jalan-jalan dulu keluarga Supaya kita press lagi Dan Alhamdulillah Jadi seperti itulah Kegiatan kita disini Tidak ada halangan Sekarang kita mau balik Ini jagung pulang di sana Ini juga kita jalan-jalan lagi Acah-acam Itu juga jalan-jalan lagi Itu juga jalan-jalan lagi Itu lah kau Kau sudah meluatkan tadi Kami keliling Ini akan meluatkan merah Nah jadi danau ini itu dikelilingi hutan Ini adalah tuku masuk Nah itu kenapa kan Bagian tuku masuk Di bagian luar ini ada masjid Itu ya Ini kita kayak gini Menggunakan mobil pick up Jadi anak-anak bisa ikut semua Tapi Meli-nya gak ikut sama Aidil Kita lagi ikut Oke selamat Jadi itu saja kegiatan kita Semoga ini bermanfaat Bila bermanfaat Jangan lupa Share video ini Dan juga Dukung bantu Dengan cara subscribe Like dan Comment di bawah Jadi saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video terbaru Dari ini Non-tepaluh Si Sampai jumpa di channel selamat menikmati